Hei kamu, iya kamu yang lagi nonton video ini sekarang Apa? Kamu belum pencet subscribe? Pencet subscribe ya dulu dong, baru lanjut nonton lagi Yang udah subscribe, mantap, makasih Terus apa lagi ya? Diamond udah, gold udah, gear udah Coinshop udah, kostum juga udah Bentar, gue liat-liat lagi, mungkin masih ada Benteng, benteng deh Kita ke battle, kita special dungeon, fort soulgrace Oh iya, quest daily gue juga belum bahas, sebentar ya abis nih Kita ada 4 bagian Ada events, ada gold, ada enhance, ada evolve Si gold ini, dapetin peti-peti yang bisa kita jual untuk dapetin gold kita Ya betul Dan kalau mau masuk ke sini, kita butuh si kunci ini Sekali masuk, butuhnya 2 kunci Nah lanjut, oh iya, ini tuh regenerasinya setiap berapa lama ya? 2 jam? 4 jam? Gue gak inget, 2 jam sih kayaknya Nah lanjut Enhance, ini tuh kita pake stamina biasa Bisa 4, 6, 8, 10, 12, 14 Nah, yang ngebeda itu apa? Ini kan ada banyak nih Ada hijau, ada merah, ada biru Ada 3, gak banyak banget sih, 3 doang Yang beda ini tuh apa? Kalau warna hijau kita lawan monster-monster yang bertipe warna hijau Kalau yang merah lawannya warna merah, kalau yang biru lawannya warna biru Begitu Si enhance ini, kalau kita mainin Kita mainin, bahasanya gimana ya? Kalau kita ngejalanin Apa ya kata-kata ya? Ya begitu loh, kalau kita main di sini Kita bakalan dapet XP potion Buat naikin level karakter kita Kalau yang evolve ini, dapetin buku Buku ini untuk apa? Untuk evolusi karakter kita Bentar, gue kasih lihat Misalkan nih Evolve Nah, kita kan buku nih Apa? Kita kan nih buku nih Kita kan butuh nih buku Ini untuk evolusi Nah, ini kan ada juga nih satu barang lagi nih Apa nih? Pendant namanya Ini evolution pendant Dapetnya dari mana? Kita dapetnya dari yang paling atas Event Dia maksimal ada 5 Ini, maksimal apa sebutannya? Ya begitu loh kok ya Batas maksimal kita cuma bisa ada 5 Dan dia regenerasi setiap 8 jam 8 jam kita dapet 1 doang Jadi sehari cuma bisa dapet 3 Nah, di event juga dibagi jadi 3 lagi Bisa dapet yang buku Bisa dapet yang XP potion Bisa dapet yang Peti untuk dapet Buat Uang Orang-orang saraninnya Yang uang Soalnya Si buku Dan si XP potion Lebih gampang Untuk di farmingin Daripada si uang Nah, nih Kita sekali masuknya Butuh 1 Apalagi ya Benteng sudah Oh, nih Gue kasih lihat Dapetnya apa aja Nih Dapet resource chest Dapet pendant Udah Dapet 2 itu Ada Sesuai ratingnya nih Ada Air pendant Ada SR pendant Ada SSR pendant Ada UC chest Air chest SR chest Dan SSR chest Gitu Haa Tenggorokan gue ada serak nih Lanjut Apalagi ya Quest Ini penting juga nih Daily test Ya kan Ini Karena gue udah Udah kelar semua story-nya Jadi makanya Agak banyak Nanti kalian Lebih sedikit dari ini Harusnya kalau misalkan baru main Nah Sebisa mungkin Dikelarin semuanya Ini kan ada tulisan yang jelas Fort Soul Grace Clearing Event Oh Kalau yang 2 ini Ini dia Event gitu pokoknya Ganti-ganti Setiap Setiap berapa lama ya Gak tau gue setiap berapa lama Nah Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Itu daily Ada 7 Nah itu Sebisa mungkin Dikelarin lah Setiap hari Setiap hari Batasnya itu Jam 2 Waktu Indonesia Barat 2 siang Soalnya jam 2 siang Itu dia Game-nya itu Reset daily Ini kan 13 jam lagi nih 13 jam lagi itu Jam 2 13 jam 47 menit Jam 2 siang Waktu Indonesia Barat Daily quest Harus dikelarin Story Story-nya tentu saja Harus dikelarin juga Semakin Semakin jauh story kalian Semakin bagus Soalnya Makin jauh story kalian Ada beberapa hal yang Kebuka gitu lah Keunlock Kalau Udah kelarin story-story itu Gitu Challenge task Ada achievement Ini achievement Ini ada banyak Gak usah terlalu dikejar Gimana banget Nanti juga bisa kelar sendiri Bisa dapat Banyak barang Ada gold Ada batu enhance Ada diamond pun Ini juga nih Achievement point reward Kalau kita sampai Poinnya segini Nanti kita bakal dapet Diamond Segitu Gak usah terlalu dikejar lah Ini nanti Kelar dengan sendirinya Ini hero ways Ini semacam Guide gitu Ada beberapa misi Berapa ya 25 Kalau gak salah Kebuka Sharing dengan berjalannya Story kalian Gitu Dapet beberapa hadiah Gitu Nanti di akhir Kalian dapet Tiket Guaranteed SSR Lanjut Apalagi ya Diamond Udah Gold Udah Gear Udah Quest Udah Costum Udah Coinshop Udah Benteng Udah PvP PvP juga Gak kalah pentingnya Aduh Udah mulai Udah mulai Serak banget nih PvP Sekarang kita ke PvP Tapi kalau PvP Lumayan jauh sih Kalian mesti ke desa Ke Empat Kalau gak salah Baru unlock PvPnya dibagi jadi Dua Bagi jadi tiga malah nanti Ini ada ranking match lagi Gue sendiri aja Belum kebuka Yang penting itu Normal matchnya Kenapa penting Soalnya Weekly rewardnya Ngasih diamond Gitu Saran Apa Menurut gue sih Awal-awal gampang lah ya Sampai gold Gue rasa itu masih gampang Masih bisa dikasih bot Dan Dia sistemnya itu Kalau misalkan kita Ini kan Kita bronze dari awal Kita main sampai bronze 1 Dia reset setiap Hari Senin Nanti kita bakalan turun 1 rank Tapi Kalau kita Sampai ke silver 5 Dia gak bakalan turun ke bronze 1 Oke Begitu pun selanjutnya Kita sampai silver 1 Setiap harisannya Nanti kita bakalan turun Satu rank Tapi Kalau kita udah gold 5 Kita gak bakalan bisa turun Ke silver 1 Lanjut lagi Kalau kita udah platinum Kita gak bisa turun ke gold Kalau kita udah master Kita gak bisa turun ke platinum Dan kalau kita udah champion Kita gak bisa turun ke master Dalam arti yang gak bisa turun Adalah Setiap minggunya Kan dia ngurang Satu itu yang tadi Yang gue jelasin Kalau misalkan kita Master 1 Kita turun ke master 2 Nah Gak bisa turunnya itu Jadi kalau misalkan kalian champion 5 Kalian gak main pvp Gak kalah Pas reset nanti Ya bakalan tetap champion 5 Gitu Kalau kalian kalah Ya tetap turun Kalau kalah Kalau menang di plus Kalau kalah di minus Ya wajar lah Dan Paling tinggi Adalah champion 1 Nah kalau champion 1 Kan gak ada diatasnya lagi nih Jadi kalau reset Nanti bakalan turun ke champion 2 Pasti Gitu Lanjut PvP elite Kalau awal-awal gak gitu Ini lah ya Gak Gak setelah dipikirin Soalnya susah banget Ini bakalan susah banget Ini baru kerasa banget Nanti kalian ketemu Paus-paus yang udah gila Paus-paus itu apa Well well Orang-orang yang main gamenya dengan berbayar Nanti disini tuh di mode yang ini Bakalan ketara banget bedanya Mereka kalau nge-spend tuh Ya begitulah Terus apa lagi ya Fight festival shop Perlu dijelasin gak ya Jelasin lah tanggung Mumpung dari sini Ini ada beberapa barang Ada gear Gear yang Terspesifik Create damage Terus ini apa ya Resistance Resistance Gak tau grade gue Defense apa-apa gitu Yang gak kepake sih Yang kepake Nih Ini doang Create damage Ada beberapa karakter yang pake Create damage Maksudnya Kalau kita kebuka gold Nanti kita bisa beli yang ini Platinum bisa beli yang SSR Gitu Weapon Ini tuh Cosmetic Uniform lah sebutannya Buat nambahin status kita Gue aja cuman beli satu sih Lebih penting Beli barang-barang disini Barang-barang disini tuh apa Ini batu enhance Ini batu awaken gear Ini anvil Ini awaken gear juga Ini bisa dicari Ini juga bisa dicari Ini yang penting Gue selalu nukerin ini Anvil buat apa Buat ganti substat yang tadi Yang di awal-awal gue udah jelasin Ini Oh ini kalau kita menang Kita dapet Poin lebih tinggi Di pvp Kalau kalah Kita gak turun poin Batu awaken lagi Dan batu awaken lagi Apalagi ya Udah lumayan panjang nih Habar gue checklist lagi deh Yang dikasih temen gue Use gold wisely Tuh gunakan gold dengan bijak Use stamp pot wisely Gunakan stamina pot dengan bijak juga Pakai hero temen Jadi ya kalau Kalau kita ngerasa kurang kuat ya Pinjem karakter orang lain lah gitu Terus Level 5 in desa Itu udah tadi gue sebutin Kalau di awal-awal Sebetulnya disaranin Pemain baru tuh Ngereroll Akaunnya Sampai dapet dia Meliodas ijo Tapi menurut gue sih gak gitu Butuh banget Gak gitu Terlalu butuh Soalnya dia ini buat Ngelarin story doang Ngelarin story Nanti pas story udah keluar Dia gak gitu kepake Kenapa gue bilang gak gitu butuh Soalnya kita bisa minjem Karakter punya temen Gitu Masa apa lagi ya Platinum coin kan tadi gue udah jelasin Sub stat Oh Aduh Sub stat Lagi gue lupa Equipment Jadi sih Gear-gear ini Yang atas itu Pasti attack Yang tengah pasti defense Yang bawa pasti HP Oke Yang atas pasti attack Yang tengah pasti defense Yang bawa pasti HP Nah Sub statnya itu ambilnya apa Ambilnya Saran orang-orang sesuai sama si basic statnya aja Jadi si atas Jadi si paling atas ngambil sub statnya attack Si tengah ngambil sub statnya defense Si bawah ngambil sub statnya HP Ini kenapa ada lifesteal Soalnya ini Rerollnya pake anvil Jadi rada susah Nih Kan full HP nih 14,8% Gitu Apalagi ya Oh Yang temen-temen tadi tuh Yang gue ada bahas friendship coin tuh Jangan lupa nge-add temen Temen tuh penting lumayan Buat minjem-minjem karakter Buat friendship coin yang tadi Gitu Terus nanti Kalo kalian udah sampai Ke Berapa ya itu ya Ke 6 Ke 5 Nanti baru kebuka namanya Knighthood Knighthood itu apa Kayak kalo di game-game lain Kayak guild Squad Terus Apalagi ya Ya gitu lah pokoknya Nanti disini ada beberapa benefitnya lagi Nih gue kasih tunjuk deh sekalian 30 menit 30 menit Dan ini video Anjir Lanjut Knighthood Ya kan Nih ada Maksimal Knighthood itu 30 orang Kalo gak salah Setiap hari kita bisa check-in Kalo minimal Check-in Yang check-in 20 member Keatas Kita bakal dapet 1 diamond Ya Itu yang lumayan penting Lanjut Contribution Contribution itu apa Kita ngasih Aduh Gue belum jelasin ini lagi Ini itu Material-material Dari demon Iblis Iblisnya ada 3 3 macam Nanti kita Ngasih ini Ke guild Guildnya Ngasih kita coin Coinnya buat apa Coinnya bisa buat Beli barang-barang ini Barang-barang Yang tadi gue bilang Barang-barang gak jelasin itu apa Barang-barang gak jelasin itu Barang-barang buat Awakened karakter kita Nih level 1 Kenaithood Level 2 Ini Level 4 Nya ini Level 6 Nya ini Level 9 Nya ini Gitu Abis check-in Contribution Yang terakhir Ada boss battle Boss battle Nih ada Ada 3 Ada 3 difficulty Ada yang normal Ada yang hard Ada yang extreme Gue udah bikin videonya Si knighthood boss ini Si normal dan si hard Gue udah bikin Kenapa kalian mau nyelesain ini Soalnya nanti setiap minggunya Kalian bakalan dapet hadiah Nih Weekly knighthood activity reward Hmm Ampe kembung Gila Dapet SSR pendant Dan Disini tuh kita Sebelumnya Hmm Kembung Gila Sorry Misalkan kita Nyampe Berapa point Gafal gue sih Berapa point Pokoknya Kalau kita nyampe Beberapa Point itu Nanti kita bakalan Dapet beberapa barang Barang-barangnya apa Pendant Enfield Gitu-gitu loh pokoknya Jadi lumayan penting Sekalian Nambah-nambah Komunitas Kalian gitu lah Nambah temen Apalagi ya Udah sih kayaknya Udah serak banget nih Tenggorokan gue Anjir Mungkin videonya Gue bakalan potong Jadi dua Biar gak terlalu panjang Juga Diamond Udah Gold Udah Gear Udah Coinshop Udah Sacred Apa sih Ya Sacred Treasure Ya Sacred Treasure Shop Udah Ini Udah Ini Udah Coinshop Udah Apa lagi ya Sudah sih Dulu-dulu ya Udah sakit Tenggorokan gue Nih Yang tadi gue bilang Weekly reward Tenggorokan gue belum ambil Tinggal claim all Dan kita dapat Friendship coin lagi Makasih Kayaknya udah Videonya sampai sini aja Makasih banget buat yang udah nonton Semoga penjelasan gue jelas Ini gue udah ngomong Lumayan kenceng Ya walaupun gue batuk-batuk gini sih So ya Makasih buat yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya So ya Dadah Oh iya Satu hal lagi Kelupaan Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain Ada mau minta request bikin video ini Kalian Tolong Comment di Bawah Nanti Tanya aja ke gue Nanti gue bisa bikinin Atau enggak kalian bisa DM Instagram gue Instagramnya gue ada tulis Ya jelas lah pokoknya Di deskripsi ada semua Terus apa lagi ya Tire list karakter-karakter Nanti gue bakal kasih website-nya juga Ya udah sih Udah gitu aja Tambahannya Makasih Hey kamu Iya kamu Yang nonton video ini sampai habis Mantap Makasih Tire list karakter-karakter-karakter